Apa Anda tidak bisa menyebutkan satu atau dua kelompok yang menurut Anda mengkonsolidasi situasi yang Anda tidak suka itu? HTI sudah dibubarkan, EPI sudah dibubarkan, tapi orang-orang yang masih tetap hidup, dan perjuangan dan gerakan politik mereka untuk melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara yang menodai demokrasi dan melawan hukum. Dulu, bagaimana orang dengan bebas menyatakan bunuh Ahok? Bagaimana mengatakan Jokowi adalah keturunan PKI? Istana adalah sarang komunis? Ibu negara disimbolkan sebagai pembantu rumah tangga? Tetapi kan bergerak masyarakat ini, Pak Benny. Tidakkah Anda berpikir bahwa dibutuhkan sedikit kesabaran agar kemudian bisa memahami mereka bertindak selama mereka tidak makar dan segala macam? Jangan mereka bersembunyi di balik topeng atas nama demokrasi. Kalau kita mau melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Di situ kami usulkan, Pak Presiden, penegakan hukum untuk menangani semua itu.